Putri Anne, istri Arya Saloka kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul dengan isu dugaan perselingkuhan antara sang suami, Arya Saloka dengan lawan maninnya di sebuah sinetron. Amanda Manopo, tidak sedikit dari netizen yang sempat mencari akun Instagram Putri Anne. Namun baru-baru ini, netizen menemukan Putri Anne tidak menggunakan usernamenya yang terdahulu. Tadinya, username Putri Anne menyelipkan unsur nama sang suami, Arya Saloka yakni ad Putrianes Saloka. Kini, Putri Anne telah mengganti username Instagramnya menjadi adaneovisial1990. Sontak saja perubahan username istri Arya Saloka ini menimbulkan tanya bagi netizen yang mengikuti sepasang suami istri ini di Instagram. Tidak hanya itu saja, semenjak pemberitaan tentang sang suami Arya Saloka, kolom komentar Putri Anne juga mulai dibatasi. Terlihat hanya rekan atau orang-orang yang di-follow Putri Anne saja yang bisa memberikan komentar diunggahannya, diberitakan sebelumnya. Jumat tanggal 29 April tahun 2022, nama Arya Saloka menjadi trending topic. Hal ini menyusul dengan video Arya Saloka dan Amanda Manopo saat berada di dalam mobil. Dikutip dari akun Gossip at Lambe Gossip, terlihat Arya Saloka sedang bersandar di tangan Amanda Manopo sembari menggenggam tangannya. Arya Saloka juga terlihat mencium tipis tangan Amanda Manopo yang tengah digenggamnya itu. Selain itu, Arya Saloka tersenyum ke arah kamera yang dipegang oleh Amanda Manopo. Sontak saja unggahan tersebut menuai banyak reaksi dari netizen. Tidak sedikit dari netizen yang merasa kasihan dengan sosok Putri Anne, istri dari Arya Saloka. Kasihan istrinya? Komentar netizen yang melihat video Arya Saloka dan Amanda Manopo itu. Anjrip 2 speechless kasihan istrinya kalau beneran. Ujar lainnya, jika ini beneran, berarti Mbak Anne kedepannya akan menemukan kebahagiaan sejati seperti Mbak Riri Virus. Ujar netizen. Lagian nih video dapat dari mana yak? Astagfirullah, yang sabar ya Mbak Anne. Ungkap netizen, TP Pantesan Aktingnya Natura Aul BGT. Ungkap lainnya yang sempat tak percaya dengan gosip Arya Saloka dan Amanda Manopo terdahulu.